Subscribe dan like video ini. Dua-duanya ini adalah minuman yang bagus sekali, apalagi kalau disajikan bagi bisnis kafe. Daners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Semangat pagi Gunners, kembali lagi dengan saya Samuel Gang, jumpa di channel This Is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Gunners, hari ini kita akan membuat sesuatu yang bisa diminum sekar-sekar di udara yang sangat panas ini. Dan kita akan membuat dish yang sangat istimewa, yaitu dish juice kedondong Giamboi. Ini unik dan sangat enak, apalagi nanti kita sajikan dengan sirup yang sangat khusus. Dan tentunya cara membuatnya juga gampang, itu sebabnya untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari This Is Gun secara rutin hadir di Youtube Anda. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Bunyikan loncengnya juga nih, Tim. Beri like-nya juga jika suka, jangan lupa itu. Dan boleh dibagikan channel ini ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Nah, Gunners di bawah juga sudah ada tips dan deskripsi, silahkan dibaca. Dan kalau ada komen, silahkan tinggalkan komen dan pertanyaan di bawah ini. Oke, yang kita perlukan apa nih kalau kita mau membuat jus kedondong? Kali ini jus kedondongnya saya pakai sirup yang unik ya. Yang pertama adalah kita membutuhkan kedondong. Sebenarnya kedondongnya 6, tapi karena ini ada kedondong yang besar-besar seperti ini. Jadi, saya pakai cukup 3 saja. Kalau kedondongnya agak kecil, kita pakai 6 ya. Dan, nah ini dia. Saya pakai sirup yang memakai dari blimbing wuluh. Nah, saya tidak akan ajarakan bagaimana cara membuat sirup blimbing wuluh ini. Di situ, di link di atas itu. Nah, silahkan dilihat nanti bagaimana cara kita membuat sirup dari blimbing wuluh ini ya. Ini akan memberikan kesegaran yang enak sekali. Dan, kali ini agak unik. Kita akan campur jus kita ini dengan kiamboy. Kiamboy ini saya sediakan yang merah dan juga yang putih. Ini biasa manisan, bisa dibeli di pasar ya. Enak sekali. Dan tentunya kita juga membutuhkan air putih nantinya. Dan, yang suka dengan dicampur dengan es lebih dingin, lebih segar. Nanti kita juga akan membutuhkan es batu. Oke, Gunners. Gampang kan bahan-bahannya. Ini sirupnya kalau tidak ada, boleh diganti sirup yang lain. Gula juga boleh ya. Saya mau yang ini karena ini unik dan segar sekali. Tinggal di blender di sini. Terus, nanti kita saring supaya tidak terlalu banyak ampasnya. Jadi, ini kan banyak ampas. Kita akan saring. Kalau punya blender yang sudah menyaring, ampasnya itu akan lebih bagus lagi ya. Oke Gunners, kita tidak sabar lagi. Kita mau langsung saja bagaimana cara membuat jus gedondong kiamboy. Oke, check this out. Caranya, kupas sampai bersih buah gedondong. Setelah itu, potong-potong kecil dengan cara dikerat seperti ini. Sekarang, iris kecil-kecil kiamboy merah dan juga kiamboy putihnya. Sisihkan bijinya. Berikutnya, blender gedondong bersama dengan kiamboy merah. Lalu tuang air. Dan beri sirup belimbing wuluhnya. Saring hasil dari jus ini supaya tidak terlalu berampas. Lakukan hal yang sama untuk jus gedondong kiamboy putihnya. Tuang hasil jus ke dalam gelas. Lalu, beri es batu secukupnya. Kita juga bisa menghias dengan gedondong dan juga belimbing wuluhnya. Nah, Gunners, gampang kan sajian kita hari ini minuman yang segar. Namanya jus gedondong kiamboy dengan sirup pakai belimbing wuluh. Dan itu sangat-sangat segar sekali. Tentunya, cara membuat yang ini sangat-sangat gampang sekali. Kecepatnya untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari disiskan secara rutin hadir di Youtube Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bunyikan loncengnya juga tinggi. Boleh beri like-nya juga. Nah, boleh juga dibagikan nih channel ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Di bawah sudah ada tips dan deskripsi, silahkan dibaca. Dan kalau ada pertanyaan atau komen, silahkan tinggalkan komen di bawah. Nah, Gunners, kalau kita lihat minuman kita hari ini berbeda warnanya. Yang satu lebih ke merah karena kita pakai kiamboy merah. Yang satu agak putih ke kuning-kuningan karena kita tadi hanya pakai kiamboy yang warna putih. Dan dua-duanya, ada kesegaran yang sangat-sangat mempesona. Dan rasanya langsung ingin minum saja ya di tengah hari panas ini. Hmm, kiamboy merahnya ini benar-benar segar. Kas kiamboy merah ke dondong. Sekarang yang warna kuning atau putih. Tuh, pastinya segar pada saat tadi dituang. Sedap. Hmm, enggak kalah segernya. Kalau ini agak ada asinnya, karena kiamboy merah ada asinnya. Yang ini segar manis. Ah, pas banget. Gunners, untuk jus ke dondong kiamboy merah, kiamboy putih atau kuning, silahkan dicoba di rumah. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Sub indo by broth3rmax